Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan Video mengenai 3 jenis padi Yang lagi populer Yang menjadi rekomendasi Ditanam di tahun 2024 Jenis padi apa saja Mari kita lihat Yang pertama yaitu Jenis padi Cibatu 06 Dimana jenis padi ini Merupakan Padi galur yang berasal Dari daerah Indramayu Jenis padi ini Merupakan Jenis padi yang memiliki Produksi yang lumayan tinggi Untuk bentuk tanaman Ini memiliki Ketinggian 120 cm Dan bentuk tanamannya Tegak Untuk daun bendera sendiri Ini Tegak ya Sehingga Burung pipit Tidak menyukai jenis Tanaman padi Ini Untuk warna gabah sendiri Ini warnanya Kuning bersih Dan untuk kerontokan Yaitu sedang Tanaman ini Tanaman ini juga Memiliki ketahanan Rebah Kemudian untuk Tekstur Nasi Ini Pulen Sedang ya Untuk Rata-rata Hasil Batu ini Yaitu 9-12 ton Per hektare Untuk ketahanan terhadap Hama dan penyakit Ini lumayan cukup tahan ya Terutama Terhadap Hama Warang Paritas ini Merupakan Paritas Rekomendasi Untuk Di epidemis Warang Karena Selain Tahan terhadap Hama Warang Ini juga Tahan terhadap Penyakit Hawar daun Bakteri Biotipe 3 Dan Hawar daun Biotipe 4 Teras Cibatu 06 Ini Digadang-gadang Merupakan Pesaing Impari 32 Karena Potensi Yang Sangat Memukau Bisa Mencapai 12 ton Per hektare Ini Merupakan Pekomendasi Untuk Para sahabat Kamu Ditanam Di musim Penghujan Ataupun Di musim Kemarau Untuk Para sahabat Yang Mau pesan Benih Baiki Batu Ataupun Varitas Lainnya Bisa Dilihat Di kolom Deskripsi Ya Para sahabat Kamu Di kolosebo Jenis Vadi ini Merupakan Jenis Vadi lokal Yang Berasal Dari Jawa Barat Untuk Umur Benih Padi Ini Yaitu Usia Panennya 90 sampai Dengan 95 hari Setelah Tanam Untuk Anakan 30 sampai Dengan 45 Anakan Perumpunya Untuk Untuk Jumlah Untuk jumlah Bulir Sendiri Yaitu 220 sampai Dengan 300 Bulir Permalainya Lumayan Banyak Untuk 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 Berat Berat Bobot Gabah Per 1000 Bulir Ini Lumayan 30 gram Ya Lumayan Agak Sama Dengan C2 Kemudian Untuk Tinggi tanaman Sendiri Ini 95 cm Kemudian Untuk Panjang Malai Sekitar 30 cm Untuk Rasa Nasi Pulen Potensi Hasil Ini Bisa Mencapai 12 ton Per Hektarnya Jenis Padi Ini Tahan Rebah Cocok Sekali Ditanam Untuk Musim Penghujan Dan Ini Juga Tahan Terhadap Penyakit HDB Ataupun Krese Dan Jamur Patah Leher Jamur Belas Dan Agak Tahan Terhadap Orang Batang Coklat Dan Yang Satu Lagi Toleran Terhadap Tanah Asam Yang Selanjutnya Yaitu Benih Padi Trisultan Trisultan Ini Merupakan Hasil Persilangan Antara Impari 32 Dan 13 Menghasilkan Benih Padi Dengan Batang Yang Besar Dan Juga Kokoh Peritas Ini Juga Mempunyai Ketahanan Terhadap Pereng Yang Sangat Bagus Dan Mempunyai Daya Adaptasi Yang Baik Di Lahan Lumpur Dan Asam Untuk Jumlah Bulir Permalainya Yaitu 275 Sampai Dengan 330 Bulir Permalainya Untuk Berat Per 1000 Bulir Yaitu 31 Gram Untuk Anakan Sendiri Ini Memiliki Anakan Yang Cukup Lumayan Banyak Yaitu 25 Sampai Dengan 45 Anakan Produktif Bulir Umur Dari Tanaman Ini Yaitu 95 Sampai Dengan 97 Hari Setelah Tanam Untuk Warna Daun Bisa Dilihat Sendiri Hijau Gelap Kemudian Untuk Tinggi Tanaman Ini 110 Sampai Dengan 120 Centi Bentuk Bulir Besar Dan Panjang Menjadikan Padi Ini Primadona Bagi Para Pengepul Beras Ataupun Para Pengepul Gabah Para Sahabat Kang Mumu Jangan Takut Dengan Menanam Paritas Ini Karena Pasti Para Pengepul Dan Penjual Gabah Akan Mencari Dengan Jenis Padi Ini Selain Memiliki Produksi Yang Tinggi Jenis Padi Ini Juga Mudah Dalam Perawatannya Tahan Terhadap Hama Orang Kemudian Untuk Ketahanan Terhadap Rebah Juga Sangat Baik Jadi Jangan Takut Para Sahabat Untuk Ketahanan Terhadap Penyakit Juga Ini Tahan Terhadap Penyakit Blas Gipat Jamur Kemudian Patah Leher Dan Tahan Terhadap Penyakit Bakteri Yang Biasa Kita Sebut Kresek Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Bagi Bagi Sahabat Petani Di Nusantara Yang Ingin Memesan Benih Ini Bisa Dilihat Di Kolom Deskripsi Disana Ada Link Pembeliannya Dan Bagi Para Sahabat Tani Di Nusantara Yang Pernah Menanam Jenis Padi Ini Silahkan Berkomentar Berbagi Pengalaman Akhirul Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh